Intro Marsyanda mencicipi profesi baru setelah menjadi seorang istri sekaligus ibu. Ia menjajal kemampuan menjadi seorang motivator di berbagai seminar. Seperti pada Kamis tanggal 30 April 2013 lalu, Ia menjadi pembicara yang memberi motivasi bagi para penggemarnya di acara gathering bersama Shaniti. Marsyanda mengaku sempat dilanda deg-degan kendati sudah beberapa kali menjadi pembicara. Ibunda, Shina ini tertarik menjadi motivator setelah sering menghadiri berbagai seminar. Jadi hari ini adalah gathering sama teman-teman Marsyanda The Community yang disingkatnya itu Shaniti. Nah jadi memang kalau teman-teman ada dari beberapa sih, gak hanya dari Indonesia, ada dari Padang juga tadi. Terus sampai ada juga dari Malaysia. Akhir-akhir ini kan aku sempat jadi pembicara gitu di beberapa event-event. Kayak jadi speaker dan bawain seminar, aku pengen coba di depan Shaniti gitu. Jadi ya spesial buat mereka gitu sih. Cuman ada rasa tadi sebelum mulai sharing tadi itu sempat ada rasa diberikan. Mungkin karena ada rasa pengen memberikan yang terbaik. Karena kan ini Shaniti gitu, jadi ya spesial untuk mereka gitu sih. Ia pun sempat mengkonsultasikan keinginannya menjadi motivator pada sejumlah psikolog, pengajar dan motivator lainnya agar impiannya menjadi motivator besar bisa terwujud. Karena aku kan memang suka banget ya, pada dasarnya suka banget hobi ikut seminar, workshop jadi peserta gitu ya. Dan aku berpikir, saat aku satu saat lagi jadi peserta seminar gitu aku ngeliat yang ngajar gitu. Terus aku mikir, eh kalau gue di situ yang jadi yang ngajar, rasanya gimana ya? Dan aku ngebayangin itu dan itu rasanya menyenangkan banget gitu. Dan udah tiba-tiba aku dikasih kesempatan, aku ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, sama beberapa psikolog-psikolog, konsulor-konsulor, dan memang beberapa pengajar-pengajar, dan beberapa motivator juga yang aku ikutin seminar mereka, aku ngobrol-ngobrol sama mereka, mereka bilang, lo tuh bisa gitu, lo tuh bisa, lo punya karas itu tuh lo bisa gitu. Dan aku berpikir, ayo udah aku, dia meng-encourage aku gitu, dan aku mikir, yaudah deh gue bikin aja materi. Jadi ada deh gue berapa seminar seminar yang aku ikutin, aku gabung-gabung, plus aku tambahin pendapat-pendapat aku sendiri berdasarkan pengalaman aku, dan aku jadikan materi dan aku deliver gitu ke peserta gitu. Sub indo by broth3rmax